Hei 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 gamers, balik lagi bareng Bude Clara Mongstar. Apa kabar nih kue pada? Apik-apik bae mbok? Nah, pada kesempatan kali ini, Bude tuh mau memperkenalkan salah satu pro player senior. Ada yang tau gak sih kira-kira siapa? Ayo, 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 idola kalian bukan nih? Ini dia, profile dan biodata EVOS REC. Pemain Mobile Legends yang mengikuti prosin pasti sudah tidak asing dengan sosok REC. Pro player yang satu ini bisa dibilang salah satu yang paling senior juga saat ini. Ia bahkan pernah dapat julukan si petani karena kecepatan farmingnya yang dinilai luar biasa. Skill REC memang tidak bisa diragukan lagi. Ia sudah mencetak banyak prestasi bersama timnya di tingkat nasional maupun internasional loh gamers. REC pernah membela Indonesia di SEA Games Manila 2019 dalam tim Nas Esports Sabang Mobile Legends. Bersama tim EVOS Legends, ia juga jadi juara dunia Mobile Legends di M1 World Championship 2019. Dan yuk kita bahas bareng-bareng inilah dia sosok REC atau R.E.K.T. Profile REC Gustian Hidayat merupakan nama asli dari sang petani REC ini loh. Pria kelahiran 13 Agustus 1996 ini merupakan salah satu pemain senior dalam jajaran pro player yang masih aktif dalam ajang kompetitif. Menurutnya, arti nickname REC itu berasal dari sifatnya dulu saat masih bocah yang dinilainya toxic. Maka dari itu, nickname REC masih melekat sampai sekarang karena menurut Gustian sendiri, nickname itu sangat punya maksud yang berarti dan mungkin gak boleh untuk dihilangkan sama sekali ya gamers. Gamers, siapa nih yang main Mobile Legends nickname-nya ada marga KT di belakangnya. Semoga skillnya bisa mirip Gustian juga ya gamers. R.E.K.T. Mongstar KT. Hei hei! Cita-cita REC di masa kecil Kalau kalian biasanya punya cita-cita di masa kecil apa sih gamers? Mungkin ada yang pengen jadi polisi, pilot atau mungkin yang lainnya. Uniknya, REC gak pernah kepikiran cita-cita seperti kalian nih gamers. REC mengaku saat kecil ia bercita-cita jadi pilot. Meski begitu, dalam sebuah tayangan di Youtube MPL Indonesia, Ia juga pernah mengaku pernah cita-cita jadi OP warnet atau operator warnet. Cita-cita yang sama sekali tidak bisa diprediksi sama orang-orang biasa nih mungkin. Mungkin karena hubinya itu bermain game ya, yang membuat REC punya cita-cita untuk menjadi operator warnet dan ketika masih kecil dia berpikir kalau jadi operator bisa main game setiap saat. Perjalanan karir REC Sebelum bergabung di EVOS, REC sendiri sempat membela Bigetron di MPL Season 1. Lalu pindah ke Louvre Esports pada MPL Season 2. Ia kemudian pindah ke EVOS pada MPL Season 3 dan karirnya mulai berkembang dalam naungan EVOS. EVOS REC sempat ditujuk untuk bermain tank sebelum akhirnya ia dipindah untuk kembali menggunakan hero hard carry. Seperti marksman, fighter, dan assassin. Hero hard carry memang dikenal sebagai hero yang memiliki damage besar bagi musuh saat mengeksekusi mereka. Dan itu adalah tugas REC. Selama berkarir sebagai pro player esports, ia berhasil menjuarai MPL Season 4, Kerating Denk Indonesia Esports Championship, Indonesia Esports National Championship atau IENC, MLBB World Cup atau M1, dan berhasil pula membawa timnya untuk menjuarai MPL Season 7 kemarin dengan berganti rol menjadi seorang roamer. Keren ya? REC bermain game sejak SD Pemain bernama asli Gustian Hidayat ini mengaku menggemari game sejak SD. Game yang ia mainkan waktu itu adalah Ragnarok. Game tersebut sudah dikenal sebagai game MMORPG yang legendaris dan paling digemari oleh pemain PS. Dari situlah kegemarannya dalam bermain game multiplayer muncul. Ragnarok akhirnya berkenalan dengan Mobile Legends dari temannya yang mengajaknya mabar. Sekilas, ia merasa game ini mirip dengan game Dota 5 vs 5, kemudian menjadi ketagihan bermain. Tidak berhenti sampai di situ saja. Evos Ragnarok kemudian serius untuk bermain dan bercita-cita menjadi pro player. Ia sempat ditentang oleh orang tuanya karena takut akan mengganggu waktu kuliahnya. Namun, ia tidak menyerah. Ragnarok akhirnya mampu membuktikan diri hingga berhasil menjadi seorang pro player. Ia telah sukses dan bergabung dengan berbagai tim esports. Namanya semakin bersinar karena ia mampu bermain dengan baik dan menyumbang berbagai prestasi untuk tim yang menawinginya saat ini, Evos Esports. Dikenal sebagai pemain yang brilian Evos Ragnarok merupakan pemain veteran dalam Mobile Legends Bang Bang. Ia sudah aktif berlega sejak turnamen MPL season pertama. Sejak itu, ia memiliki julukan si petani. Bukan julukan petani yang suka menanam, melainkan karena skills ketika menggunakan hero assassin atau marksman, ia memiliki kecepatan farming yang luar biasa ketika menggunakan hero tersebut. Farming sendiri adalah proses mencari gold dari menculik musuh yang melakukan kesalahan atau mencari dari jungle ataupun dari laning. Jadi beda ya dari farming seperti dalam game Plants vs Zombie. Nah itulah dia beberapa fakta menarik dari salah satu pro player yang bermain untuk tim Evos Legend, yaitu R.E.K.T. atau R.E.K.T. Siapa di sini yang ngefans sama R.E.K.T. ataupun ngejagoin dia atau timnya? Kalau gitu, tulis di kolom komentar ya. Absent Evos FAMS! Sampai di sini juga konten kali ini. Kalau kalian punya sesuatu yang mau dikuak oleh tim Dunia Games, tulis di kolom komentar ya. Sekarang, Budeklara Mongsar pamit dulu. Jangan lupa untuk cek video-video lainnya yang ada di Youtube Dunia Games. Jangan lupa juga untuk subscribe. Dadah! Sampai jumpa!